Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya ya. Aku belum pernah main, tapi mau main. Tenang saja, nanti denekku yang ajari kalian. Kalau begitu, kita minta diajari ya. Teman-teman. Tama Saburo. Oh iya, Tama Saburo mau ikut main badminton tidak? Badminton? Tama Saburo bisa main? Apa kalian lupa siapa aku? Aku seorang superstar dunia. Tentu saja serba bisa kan? Bermain seperti ahlinya. Berarti kamu nanti ikut pertandingan badminton ya, Tama Saburo? Hah? Badminton? Kalau itu aku belum pernah main. Ibu, ajari aku main badminton. Benda ini namanya kok. Kok dipukul raket untuk menerbangkannya. Siap! Kita mulai. Hayo tangkis Simajiro. Mimili. Badminton seru sekali. Sepertinya lebih jago dariku. Memang ada anak yang jago sejak awal. Kok maki itu selalu cepat bisa ya? Mulai menikmati ya. Lama-lama seru juga. Ingin main lagi? Sekarang pertandingan badminton kita mulai. Kalian akan bermain berpasangan dua orang dalam satu tim. Kumaki dan Mimilin. Flappy dan Miki. Simajiro dan Tama Saburo. Hadiahnya adalah satu box kue kering. Baiklah, kalian sudah siap? Ya! Paham ya? Targetnya menerbangkan kok ke dalam kotak tempat lawan berdiri. Jika kalian melewati garis atau tidak bisa menangkis kok yang dilambungkan lawan, maka lawan kalian yang mendapatkan poin. Ya! Baiklah, tim pertama adalah pasangan Mimilin melawan pasangan Niki. Ya! Aku tidak akan kalah! Kenapa tenaga mereka bisa sejago itu? Merejutkan ya. Tapi bukannya kamu juga kuat, Tama Saburo? Iya sih. Pasangan Mimilin menang! Bagus, berikutnya giliran kita. Oh, iya. Kamu benar-benar jago ya? Sudah aku bilang begitu kan? Wah, koknya ke arahmu. Pemenangnya, pasangan Mimilin dan Kumaki. Oh, kalah. Tapi kamu menang dari timku kan? Tama Saburo juga lumayan kuat kok. Ah, ya begitulah. Karena aku jenius. Ah, coba aku latihan dulu demi pertandingan hari ini. Aku kesal karena kalah, tapi tadi itu seru. Ingin main lagi ya? Hari ini Mimilin dan yang lainnya tidak bisa main ya? Ah, aku tahu. Boleh saja. Hari ini kebetulan aku senggang. Syukurlah. Enaknya main apa ya? Hmm. Ah, main badminton yuk. Ide bagus. Aku juga sebenarnya ingin main lagi. Perhatikan baik-baik koknya. Maaf. Sekali lagi. Siap ya. Kali ini harus kena. Ya. Hasil perlu latihan lagi. Aku mohon. Tunggu dulu. Belum waktunya istirahat. Kita bukannya main santai ya. Kok ini jadinya seperti latihan khusus yang berat? Waktu itu kita kalah dari Kumaki dan Mimilin. Apa kau tidak kesal? Ah, masih memikirkan itu. Tidak perlu begitu kan? Aku ini harus jadi superstar dalam segala hal. Tapi aku ini kan bukan superstar. Pokoknya aku berlatih keras sejak ajakanmu itu. Jadi si Majiro juga... Hah, ternyata begitu. Sedikit saja sih. Aku ini kan jenius. Tanpa latihan juga tetap saja aku bisa. Baiklah. Aku juga berlatih keras. Pertandingan badminton diselenggarakan lagi. Kali ini mari kita atur ulang pasangannya. Wah, aku ingin satu tim dengan Niki. Iya, ayo. Aku dengan si Majiro saja. Kita baru saja latihan bersama kan? Kalau begitu, Lepi dengan Kumaki ya. Baiklah, sekarang kita mulai. Iya. Iya. Buatah Masaburo jadi lebih kuat dari sebelumnya. Serius? Kenapa bisa begitu? Sima Jiro juga lebih kuat. Kenapa bisa begitu? Jadi pemenang hari ini adalah pasangan si Majiro dan Tama Saburo. Kita berhasil si Majiro. Kalian berdua tambah jago. Pantas jadi pemenangnya. Tama Saburo sudah semangat berlatih. Hasilnya luar biasa. Aku juga jadi itu bersemangat latihan deh. Jangan cerita-cerita dong. Tapi ternyatanya begitu kan? Latihan sedikit saja kok. Aku ini jenius. Jadi tanpa latihan pun semuanya tetap bisa kulakukan. Tidak juga Tama Saburo ini anak yang berusaha keras. Karena sebelumnya kamu berlatih khusus dengan ibumu. Ternyata begitu. Herat! Cuma latihan sebentar kok. Aku juga lain kali ingin seperti Tama Saburo berusaha keras. Tapi aku tidak segitunya berusaha kok. Ya, ya itu contoh yang baik loh. Tapi gak seperti itu. Karena aku ini anak jenius saja. Bermain sepak bola bersama Monta. Buta tidak bisa datang. Dia bilang dia pergi bersama ibunya. Hei, Monta. Ayo kita main sepak bola. Kami masih kurang satu orang lagi. Hei, kau tidak bisa melewati ku. Monta! Aduh, kau tendang kemana? Monta, terima ya. Minggi! Monta, aku apa? Aku lelah. Kenapa tidak bilang kalau kau tidak bisa main bola? Sebentar. Aku tidak bisa main dengan baik itu ada alasannya, tahu? Apa mungkin perutmu sakit? Kamu tidak apa-apa. Pertama, aku payah dalam olahraga. Selain itu, lari pun lambat. Lalu, aku belum pernah bermain bola dengan sungguh-sungguh seperti ini. Kalau begitu, berarti kau tidak bisa, kan? Bukan tidak bisa. Kalau begini caranya, aku akan jadi mahir besok. Tidak bisa begitu. Aku pasti bisa. Sebentar. Kalau begitu, besok kita pertanding lagi. Aku tidak akan kalah. Hari ini kita tidak main bola lagi ya? Aku tidak tahu. Maksudnya apa ya? Dengan dia akan jadi mahir besok? Mungkin dia akan latihan khusus dari orang yang sangat jago main bola. Ngamang-ngamang, kalau di TK Challenge, Monta kan juga jarang bermain di luar. Dia selalu membaca buku. Iya, buku tentang bintang atau galaksi. Apa bisa jago bermain sepak bola dalam satu hari? Kira-kira bagaimana caranya ya? Hei, Monta. Kau benar-benar sudah jadi mahir, kan? Aku yang hari ini berbeda dengan aku yang kemarin. Mereka berdua itu kenapa? Itu... Buta, kau jadi penjaga gawang ya. Baik. Aku ambil. Monta, aku oper. Serahkan padaku. Monta, serahkan padaku. Kau tidak salah seperti ini. Ah, iya. Pasti seperti ini. Bikin, bikin. Ada-ada saja. Ternyata benar. Tidak bisa, kan? Daripada main bola, bukannya lebih baik main sirkus saja. Ini aneh sekali. Padahal kalau sudah baca buku ini, seharusnya bisa jadi jago main bola. Memang apa tulisannya? Aku juga tidak begitu mengerti sih. Tidak begitu mengerti ya. Kalau menendang begini, atau menyondol dengan kepala seperti ini, pasti akan jadi bisa bermain bola. Ya, jadi begitu. Hei. Eh, kakak. Kanisuke. Kalian habis main sepak bola? Lebih seperti sirkus daripada sepak bola. Keren sekali. Dasar tukang pamer. Bagaimana caranya bisa semahir itu? Padahal aku sudah baca buku ini sungguh-sungguh, tapi sama sekali tidak mahir juga. Oh, eh, pantas saja. Terima kasih. Karena buku ini aku jadi tahu. Kalau baca buku ini apa bisa jadi mahir? Kalau hanya membaca sih tidak mungkin. Supaya bisa mahir bermain sepak bola, harus berlari, menendang, dan bersahabat dengan bola itu. Serta semangat bermain sepak bola. Kalau tidak bisa dengan membaca buku, mungkin aku tidak akan bisa. Kamu tidak suka sepak bola, ya? Aduh, aku pergi dulu, ya. Aku sedang ada urusan. Baiklah, tetap semangat, ya, semuanya. Jadi, Monta tidak begitu suka sepak bola, ya? Karena Sota memaksamu ikut bermain. Iya, ya. Monta kan suka membaca buku. Maaf, aku sudah bilang kau payah. Padahal kau memang tidak suka sepak bola. Hari ini Buta sudah di sini, jadi kau tidak perlu bermain. Iya. Baiklah, kali ini kita bertanding, ya. Apa sih sepak bola itu? Terlihat sangat menyenangkan. Aku jadi ingin coba. Tapi sudahlah. Shima Jiro, terima lah. Oh, tidak. Monta! Tunggu sebentar. Sudahlah, ayo kita main bersama. Tapi aku tidak mahir. Jadi kau mengkhawatirkan itu? Zota, Monta setuju untuk bermain bersama. Begitu ya? Apa tidak apa-apa? Sebenarnya kalau soal itu tidak masalah, kok. Baiklah, pertandingan dimulai. Hore, hore, semangat. Aku dapat. Flappy, kau tidak boleh lewat. Monta, ambil ini. Sundulan hebat. Iya ya, barusan itu sundulannya hebat. Baiklah, ini. Operan bagus. Berhasil. Tunggu, tunggu. Monta! Ini aku harus menghentikan bolanya. Seperti ini. Monta, ayo tendang. Baiklah, aku tendang ya. Tendangan bagus. Aku bawa bolan. Hebat, hebat. Monta berhasil. Ternyata aku juga bisa. Ini belum selesai. Berikutnya adalah giliran kami. Pertandingan dimulai lagi. Iya!